Sekelompok warga Kabupaten Waropen Papua melakukan perusahaan sejumlah kantor pemerintahan daerah. Aksi ini dilakukan karena warga kecewa, Bupati Waropen Yeremias, ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Warga pendukung Bupati Yeremias mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Papua dengan cara merusak kantor Bupati pada siang tadi. Pendukung yang kecewa tak hanya merusak kantor Bupati, mereka juga merusak sejumlah kantor milik pemerintah daerah Waropen seperti kantor Badan Kepegawaian. Polisi mengatakan telah mengajak pendukung Bupati Waropen Papua untuk berdialog dan meredam ketegangan. Setelah sebelumnya pendukung Bupati sempat melakukan perusahaan sejumlah gedung pemerintah. Kapolres Waropen AKBP Soehadak mengatakan warga sempat dikumpulkan, lalu diberikan pengarahan agar tidak melakukan perusahaan. Tadi pagi kita sudah mengerahkan anggota, namun apa boleh buat karena mereka bersenjata lengkap yang terdiri dari parang, panah, dan juga tombak serta besi-besi yang memang sudah direncanakan dan juga sudah menyiapkan bahan bakar. Jadi berusaha untuk membakar kantor tersebut. Alhamdulillah dengan kesinggapan anggota yang ada, pembakaran tersebut berhasil kita padamkan dan kantor Bupati selamat dari pembakaran, walaupun ada sedikit pelapon yang terbakar. Jadi itu terus untuk penyelesaian tadi, kita berusaha untuk melakukan pendekatan. Kejaksaan Tinggi Papua telah menetapkan Bupati Waropen Yeremias Bisai sebagai tersangka penerima gratifikasi yang terjadi sejak tahun 2010. Total gratifikasi yang diduga terima Yeremias mencapai 19 miliar rupiah. Yeremias diduga menerima gratifikasi dengan total nilai 19 miliar rupiah pada saat ia menjabat sebagai Wakil Bupati Waropen periode 2010-2015 dan 2018.